Terkait kasus dugaan penggelapan uang nasabah sebesar 1,5 miliar rupiah, pihak manajemen Bank BRI KCP Muara Pulian saat dimintai keterangan oleh sejumlah media memilih bungka dan mengusir awak media yang datang. Terkait kasus dugaan penggelapan uang nasabah sebesar 1,5 miliar rupiah oleh terduga pelaku N, mantan teller Bank BRI KCP Muara Pulian. Pihak manajemen Bank memilih bungkam dan mengusir awak media yang hendak meminta keterangan dan melakukan peliputan. Kejadian berawal saat beberapa awak media memasuki ruang tunggu yang dipertemukan dengan Putrajaya, Kabak Operasional, dan pelayanan BRI KCP Muara Pulian. Putra mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menjawab penggelapan uang nasabah sebesar 1,5 miliar rupiah tersebut, hingga Putra meminta Eka selaku personalia untuk menemui media. Kemudian di saat awak media menkonfirmasi perihal yang sama terhadap Eka, dirinya juga memilih untuk bungkam. Eka selaku personalia memaksa untuk membuat surat resmi peliputan ke Kepala Jabang mengenai penggelapan uang nasabah sebesar 1,5 miliar rupiah tersebut. Hingga sempat terjadi pengusiran, dan pihak bank juga melarang sejumlah media mengambil dokumentasi gambar serta mempertanyakan kartu identitas jurnalis dengan nada yang tinggi. Terima kasih telah menonton!